Halo guys, sekarang Miss Jess mengumumkan hal yang setiap mahasiswa sedikit takuti, yaitu skripsi. Ya, skripsi. Skripsi atau tugas akhir atau tesis atau apapun itu yang berkaitan dengan hal-hal karya ilmiah yang akhirnya membuat seorang mahasiswa jadi lulus atau jadi tamat dari kuliahnya. Kalau ngomongin skripsi, kita bakalan jadi ingat sama bimbingan skripsi. Oke, sebelum bimbingan skripsi akan teringat hal-hal yang lebih menakutkan lainnya seperti bikin proposal skripsi. Sebelumnya, bakalan ingat bikin judul skripsi yang ditolak berkali-kali. Terus, abis itu kita akan ingat dengan ujian proposal yang menyeramkan, sampai akhirnya proposal diterima. Kemudian, pembagian pembimbingan skripsi juga yang menakutkan dan bikin deg-degan. Terus, abis itu proses bimbingan skripsi yang bikin stres karena banyak coretan. Terus, setelah itu dihantui berikutnya dengan proses ujian skripsi yang pastinya akan membuat kamu bersiap dengan sangat baik. Karena ujian skripsi adalah ujian terakhir yang akan kamu temui sebagai mahasiswa. Jadi, semua hal tentang skripsi menurut mahasiswa adalah menakutkan. Nah, lo kok takut sih? Kok bisa takut ya? Ya, misalnya skripsi itu bikin stres. Jadi, mahasiswa itu beropini atau berkomentar bahwa skripsi ini adalah benda yang bikin stres. Tapi, dari sisi misdias, skripsi ini adalah bahkan kabar gembira. Karena nggak semua mahasiswa bisa ngambil skripsi atau skripsian tepat pada waktunya. Bahkan lebih sering banyak yang telat ngambil skripsi karena kuliahnya atau beberapa mata kuliahnya belum beres. Dan ketika mendengar kata skripsi itu akan menjadi sangat membahagiakan. Karena ketika ngomongin skripsi, berarti itu sangat dekat sekali dengan yang namanya wisuda. Satu langkah lagi kita bakalan wisuda. Jadi, dengan menyelesaikan skripsi kita, kita akan segera wisuda. Nah, lo kok takut? Harusnya kamu kan senang. Kok malah takut? Kok malah deg-degan? Kok malah pokoknya menghabiskan stres, tingkat stres mutu tinggi pada saat skripsian? Hey, come on. Pikirkan bahwa skripsi ini adalah yang terakhir dari masa perkuliahanmu. Hal yang mungkin akan paling kalian kenang dalam perkuliahan ini, yaitu proses bimbingan skripsi. Kenapa tidak kamu bikin proses bimbingan skripsi ini jadi indah, menyenangkan, konyol, lucu. Pokoknya hal-hal yang berbau positif gitu. Karena hal ini yang bakalan kamu kenang. Jadi, kamu bakalan sering cerita deh mungkin nanti sama adik tingkatmu mungkin yang nanya, Kak, gimana dulu skripsian? Atau adikmu, atau anakmu, atau siapapun itu yang nanti bakalan nanya tentang bagaimana proses skripsian. Kalau kamu ceritainya tentang proses skripsian yang menakutkan, kan itu bakalan jadi bikin orang yang dengar jadi tambah negatif tentang skripsi. Why don't you just think positively about theses of skripsi ini? Coba pikir positif bahwa skripsiannya adalah gerbang terakhir menuju sudah. Berarti inilah salah satu kunci kesuksesanmu untuk menapaki level berikutnya, level kerja, atau mau lanjut S2, atau lanjut ke studi yang berikutnya. Yaudah sih, mari kita yang namanya pupuk semangat tetes darah penghabisan saat kita melakukan skripsi. Tapi bukan dengan cara bersetres-stres, tapi dengan cara yang sangat membahagiakan. Karena skripsi ini adalah, ingat, skripsi ini adalah sedikit lagi menuju wisuda. Jadi kamu harus senang, bukan stres. Kalau stres, berarti kamu harus putar ulang video ini, tonton lagi. Karena tujuan dari video ini adalah, sebenarnya Miss Dias ingin merespon. Mahasiswa-mahasiswa Miss Dias yang sangat Miss Dias sayangi, yang sedang menuju bimbingan skripsi, yang kayaknya tampangnya stres, banget kucel, banget tiap kalinya ke kampus. Hei, jangan lupa mandi, jangan lupa pakai bedah, jangan lupa pakai parfum. Biasa aja kali ini cuma skripsi. Dan ingat, sekali lagi, skripsi adalah gerbang terakhir menuju wisuda. Jadi kamu harus sambut dengan berbahagia, bila perlu, kamu makin cantik waktu skripsian. Atau makin ganteng, karena kamu sudah bersiap untuk menuju wisuda. Oke? Jadi, buat kalian yang mau bimbingan skripsi, atau apapun itu, tentang skripsi, semangat. Ini adalah gerbang terakhir. Don't worry, Miss Dias bersama kalian. Doa Miss Dias bersama kalian. Dan berikutnya, video-video ini akan all about skripsi. Jadi, Miss Dias akan coba mengupas kendala-kendala yang biasanya kalian akan hadapi tentang skripsi, menuju ujian skripsi, bagaimana menghadapi pembimbing, dan lain sebagainya. So, kalau kalian ada pertanyaan tentang skripsi, kalian tanya aja di komen di bawah ini. Ya, di kolom komen di bawah. Tanya aja. Dan berikutnya, akan Miss Dias gunakan sebagai salah satu tema di vlog Miss Dias tentang skripsi. So, dengan pertanyaanmu, Miss Dias harap akan juga bisa menjawab pertanyaan sejenis yang ditanyakan oleh mahasiswa bimbingan skripsi. So, yuk support semua teman-teman kita yang lagi berusaha dalam bimbingan skripsinya. Ya, oke gitu aja dulu. Sukses skripsinya ya. Semangat. Ingat kalau ketemu Miss Dias, tos dulu. Tos, tos, tos. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.